Oleh karena itu, Imam Al-Fatihah, jika kita ingin berjalan membagi kuasa menjadi tiga kriteri, tiga kelompok. Yang pertama adalah Saul Al-Abbam, kuasanya orang Allah, yaitu orang yang menandang diri dan makan, minum, dan berhubungan di kondisi dari Tenggit Madar sampai di Lama-Lama. Ini berkait dengan pendidikan syahba, menangkan syahba, karena syahba ada kebutuhan fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang berlima, dimajibkan kepadamu berpuasa. Di sini Allah SWT menyapa dengan makhilan, hai orang-orang yang berlima. Bukan dengan lambat, ya hai orang-orang, wahai manusia, tetapi ya hai orang-orang yang aman. Karena kuasa adalah ibadah yang berbeda dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa disaksikan oleh orang lain. Kuasa hanya diketahui hati-hati yang boleh diri sendiri dan memasukkan kuasa. Mungkin ada orang yang di luar, dia mengaku kuasa. Lalu di rumah, dia makan dan minum dengan kenyataan. Maka tidak ada yang tahu perbuatan tersebut yang dilakukan dengan sembuhi-sembuhi, kecuali dirinya dan Allah SWT. Oleh karena itu, inilah sebagai ujian keberimanan kita, bukti, pembuhtian keberimanan kita kepada Allah SWT. Maka Allah SWT dengan kuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Setelah keberimanan kita dibuktikan dengan kuasa ini, maka selanjutnya tujuan berpuasa adalah untuk menjaga ketahuan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, disini menggunakan kata kerja, yang makanya sekarang dan akan datang senantiasa bertahuan. Tidak menggunakan kisir mahir, tidak menggunakan lapak, la'an lalu, yuk takur. Tetapi menggunakan lapak, la'an lalu, yuk takur. Karena seorang yuk takur, seorang yuk takir, yuk yang bertahuan, bisa saja sekarang bertahuan, di suhu, dimana ketahuan yang menjadi mantan bertahuan. Alhamdulillah. Oleh itu, kuasa, sebagai saranatannya, pendidikan, yang lebih di syahwat kita, dan juga Allah langsung kita, sehingga kemudian, dengan dilatih kuasa ini, kita akan senantiasa bertahuan-tahuan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Imam Al-Fatih, di dalam kitab, ini yang dikirim, beri membagi kuasa, menjadi tiga kritis, tiga kelompok. Alhamdulillah. Yang pertama adalah, Salamul Abba, ruasanya orang Allah, yaitu, orang yang, menahan diri, dan makan, hidup, dan berhubungan biologis, dari terlebih pada, sampai di dalam, ini berkait dengan, pendidikan syahat, menahan syahat, dan masyarakat adalah, kebutuhan fisik. Maka, mempunyai berhubungan biologis, ini adalah kebutuhan fisik, yang menerima generasi. Ini saja, banyak orang yang bergerak. Kita lihat, ketika berhubungan biologis, orang mengumpulkan makanan, sebanyak-banyaknya, satu biji jahat, dengan berbagai jenis makanan, padahal orang ini, hanya cukup dengan satu diri, dan, minum cerimu. Lalu, taklah, namanya, satu biji jahat, makanan diri, bersuatu itu adalah, keinginan, bukan perhubungan, itu adalah syahat. Yang kedua, mempunyai kekuasaan yang berkursus. Mereka sudah sukses, dengan menangkap barangnya, menangkap perbuahan-perbuahan fisiknya, maka yang kedua, adalah, menghubungi halangan suju. Apa yang berkuasa, hilang marah. Kalau ada orang yang mengajak bertempat, apapun begini, soalimu, kenyataan saya sedang berkuasa. Orang pasang tidak boleh, berkiri, berkiri, tidak boleh, riba, mengkursi, tidak boleh berkongong, dan lain sebagainya. Maka, kita lihat berbicara orang, yang bisa makan, makan, dan minum, dari ketiga, sampai yang lama lagi, tetapi masih berbukong, masih mengkursi, masih menerima, masih mengatakan, ini lahirkan, dan kami, sualimu, berbeza rupiah ini, itu terlalu terlalu berkongan alas, betapa banyak orang yang berkuasa, yang mengaktarkan, hal-halah, kecuali, tanpa bantuan, dan bagaimana, takutin lahirkan. Pelompoknya, 3, kita atas keburu-buru kekuasaan kuasa yang beratnya kudusisnya kudusis jadi perpulangannya artinya berpulang dari Allah Tuhan dan Tuhan Rasulullah SAW ketika aku berat dari taman berjini berhubungan akan berperolah aku menghubungkan keburu-bahunya kenapa Rasulullah beristirahat memenangkut berikan keluar dari taman kecil, keluar dari kolitet karena terkira masuk ke dalam kolitet Rasulullah SAW tidak berpikir dengan bisanya karena keburu-bahunya tidak langsung berpikir dengan bisanya meskipun hati Rasulullah terus berpikir karena Rasulullah SAW yang berumur terkira berpikir setiap maka berpikir berhentikan pikir dengan bisanya berhentikan di dalam berjik ini berpikir dan berpikir oleh kuasa yang berpikir dengan berpikir 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 yang berpikir telah selesai dengan kumusan syarikat yang telah selesai dengan diri banyak berpikir berpikir ada Yang mana ketika di Kuran Ramatang sudah siap disayari Saitan-saitan dibunggu pada ketika setelah Kuran Ramatang yang akan diatas Saitan-saitan dirimu kita sendiri sahabat dan orang-orang yang tidak Mana musuh tiba-tiba satu, musuh yang ada di luar dirimu kita adalah Saita Dan Saita begini, undangan Saita di dalam penggunaan memasukkan alur terhadap perkhidmat Sesungguhnya ketika setelah Kuran Ramatang yang telah sukses mempunyai awal langsung dan menangang syaratnya Malahkan kudang, malahkan kudang syarat Sehingga untuk kuasa ini bisa menjaga kita, menjaga tanpaan kita untuk senantiasa takwa Hingga bulan-bulan berhidupnya setelah bulan Ramatang Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati